Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya di Kang JJS selamat sore teman-teman gimana kabarnya kemudahan selalu baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan nama Esa amin hari ini kita mau JJS ini habis hujan teman-teman ya jadi kita pelan-pelan aja karena ya tahu sendirilah jalanan di Lampung Barat itu cenderung banyak tikungannya walaupun cuma dua kiri dan kanan tapi harus tetap hati-hati teman-teman ya kita mau ke daerah wetenung kita melintasi aja kita mulai lihat ada apa di wetenung Hai dan seperti apa suasananya nah ini ranau indah Hai dan sekarang kita sedang melintasi jalur utama namanya daerah gajul unik teman-temannya gajul nggak tahu tuh apa kepanjangannya atau asal-usul nama gajul itu sendiri tapi yang pasti dari dulu namanya seperti itu dan selamat menikmati perjalanan saya ya bagi teman-teman yang baru gabung di channel saya selamat bergabung jangan lupa like dan subscribe dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe mudah-mudahan mendapat pahla dari Allah subhanahu wa ta'ala sore hari habis hujan biasanya rame tapi ini sepi teman-teman ya entah karena mungkin kedinginan nggak mau keluar atau emang ada pekerjaan yang emang harus dikerjakan di rumah gitu jadi belum sempat keluar dan saya juga nggak pakai jaket SMP3 negeri wetenung jadi wetenung itu salah satu kesempatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat teman-teman ya dan mayoritas sukunya campuran di sini ada Sunda Jawa kemudian ada Semdo juga dan perlu teman-teman tahu bahwa daerah Lampung Barat itu adalah daerah paling aman mudah-mudahan penting di mana movie dipijak disitu langit dijunjung tetap saling menghormati dan menghargai sini asah isi dan asuh gitu ya ini adalah trek panjang di Kecamatan wetenung cuma di depan ada kuburan kiri dan kanan terus terus Hari ini saya termasuk Sangat bersemangat Kontennya gitu Nah ini dia Padi Cuman udah Kali fungsi teman-teman ya Ada yang digali-gali Gak tau mungkin mau dijadikan tempat Pariwisata atau pemancingan Cuman Lahan padinya Itu udah Ada yang digali gitu Jadi udah gak bisa ditanemin padi lagi gitu Dan sebelah kiri kita ini ada pos Polisi Subsektor White No Masih ada Polisinya Nah itu dia Ada yang nyuci motor juga Sebelah Depan kita Sebelah kanan ini ada Majid Wah ada yang main bulu tangkis Jadi ciri khas dari rumahnya itu panggung Seperti orang Lampung Tapi ini disini Orang Semendo teman-teman ya Hampir ada kesamaan lah Dari segi rumahnya Terbuat dari kayu Dan itu kayunya pasti Kayu-kayu kelas teman-teman Kayu ecek-ecek Nah ini Pembangunan masjid Semoga cepat Selesai Sebelah kiri kita ada Indomal Di depan kita Sebelah kiri Ini Persimpangan Nah ini bisa ke pasar Bisa ke daerah Kuai putih Air putih Jadi Di depan kelihatan gunungnya tuh Segitiga Oh GSG Pokoknya suka menanti Oh ini Pokoknya suka menanti Teman-teman Suka menanti Jadi Jalannya lurus Sebentar lagi Ada Turunan Dan Di sebelah kirinya Ada Persawahan juga Jadi rumahnya dari Tadi Dari pertama kita masuk Itu kan sepi Kemudian sampai sini Itu udah rapat Teman-teman ya Oh ambulan Udah sangat rapat Disini Tapi sama Tetap dingin Kalau pagi Bahkan setiap Setiap jam Disini dingin Bagi teman-teman Yang di luar daerah Kalau mau Main kesini Sok Silahkan Karena Lampung Parik itu Terkenal dengan Seribu Bukit Dan Seribu Tempat Parisiata Nah itu dia Persawahan Di Kecamatan Waitenol Nah udah mulai Rame Ada Orang-orang Yang Nyore gitu ya Jadi Kalau di Kenyapanan Sekicau Kecamatan Waitenol Itu Ramainya Kalau sore Teman-teman Jadi Apalagi Cuacanya terang Seperti ini Banyak orang Yang habis Asar Itu dia Keluar Main Cari Suasana Dingin Selain dingin Sejuk Mungkin Ada yang Jalan-jalan Sama Temannya Sama Pacarnya Sama Istrinya Majid Nurul Imar Pekon Pekon Mutar Alam Nah ini Pekon Mutar Alam Pekon itu Bahasa Lampung Bahasa Indonesianya Dusun Atau Desa Teman-teman Mungkin ya Wah Akthor Sriwijaya Nah ini Ini dia Kantor Kecamatan Wetenong Pekon Wisata Kampung Kopirigis Nah itu Disini Teman-teman Ya Tuh Disini Ini Bisa ke Kecamatan Aduh Neng Atau Bisa ke SMA Negeri Satu Wetenong Nah ini dia Oke Mungkin cukup Video kita Perjalanan Sore Hari ini Di Kecamatan Wetenong Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah Menonton Jangan lupa Like Komen Dan Subscribe Saya Hiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh